Taman Nasional Kutai Taman Nasional Kutai Taman Nasional Kutai Taman Nasional Kutai Pembukaan kebun di dalam Taman Nasional semakin meluas. Bahkan pada Agustus 2007 terjadi perambahan massal tanpa dapat dikendalikan. Kan kita ini ingin menghijaukan, mau terlindung kembali supaya kita dapat hasil yang hijaunya itu. Itu mungkin enggak cuma kebutuhan misalnya ekonomi saya rasa bubuan itu, cuma mau anu aja, mau ngerambah hutan dan pendengar isu-isu itu kan ada perusahaan mau masuk lah. Nah disini bertanaman aja untuk hidup aja kan, satu hektare aja atau setengah hektare dikelola seterus itu kan mungkin enggak sampai sebanyak 2-30 hektare itu satu orang. Masyarakat disini sebetulnya jangan dikatakan perambah hutan, mereka sebetulnya justru melindungi daripada hutan. Yang membawa mereka ini orang-orang yang punya elit-elit politik, jadi jangan kira mereka itu didatang sendiri, enggak. Ini Pak, keberatan kalau, artinya saya masyarakat biasa keberatan kalau itu hutan dihabisi ini Pak. Dulu setelah kami tahu bahwa fungsi hutan itu seperti ini, ya justru kami itu Pak, siapa kalau di daerah Talolombok ini satu dusun. Ada, saya dengar keluar anak buah saya mengambil hutan di TNK, bukan pemerintah yang menghukum, saya sendiri Pak yang menghukum. Inklap kan ada, nah justru sekarang Inklap, sebelum di Inklap sebenarnya tidak rusak TNK. Inklap sendiri itu menurut masyarakat atau perempuan kita tumor yang namanya Inklap itu sudah dikeluarkan dari kawasan kita. Selama ini memang wacana Inklap ini dijadikan salah satu alasan, terutama terkait dengan mereka ketika melakukan kegiatan penebangan atau illegal logging, mereka berdalih bahwa itu berada dalam kawasan Inklap. Masuk 2.500 orang, orang warga Bontang, menuju ke situ saya debrak lagi. Jadi dana TNK ini punya pemerintah, punya kita semua kan Pak, jadi tidak boleh saya milik-milik satu orang, tidak boleh. Sekarang kita mau cari salah siapa itu tidak bisa lagi sekarang ini, jadi pemerintah harus serius.